Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabatku malam ini Saya kedatangan tamu dari jauh nih Dari Bandung Barat nih Kita akan kenalan dengan Salah satu kepala desa Cihanjuang nih ya Kepala desa Tiga Perada Pak ya Hahaha luar biasa nih Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Potensi Bandung Barat Terutama desa Cihanjuang Kecamatan Parangpung ya Pak Oke Pak kenalan dulu nih sama pemirsa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gagan Wirahma Kepala desa Cihanjuang Kecamatan Parangpung Kabupaten Bandung Barat Alhamdulillah pada malam hari ini Saya bisa berkunjung ke Ciamis Pada malam hari ini Alhamdulillah bisa ketemu dengan Sesepuh di Ciamis ini Alhamdulillah sangat senang sekali Alhamdulillah Gimana Pak capek tadi perjalanan dari Bandung ke sini Alhamdulillah tadi kita berangkat jam 2 Pada Jumat Langsung ke Tanjung Sari dulu Ada sesepuh juga dulu disana Kita sambil Apa namanya Jiarah Jiarah ya Sesepuh juga ya Kepala sesepuh kita juga Langsung ke sini Masih nih ya Alhamdulillah Itu dari nama Bapak Kayak masih ada ketenuan kerajaan gitu Pak Kalau menurut Sisilah Saya kebetulan Saya itu Kalau Uyut-Buyut itu Berasal dari Banten Oh ya Dari Banten juga Alhamdulillah Nah tadi juga menyelusuri Kebetulan ada juga makam disana di daerah Tanjung Sari Yaitu Sehtu Bagus Salim Oh luar biasa Sehtu Bagus Salim Kebetulan mungkin masih ada Kaitan lah Iya Dengan leluhur saya gitu Oke Terus disini ada Yang itu Bagus Satariah Pak Dari Keturunan Kesultanan Sepuh Di Gunung Galuh Pak Dari sini Sekitar 5 kilo dari sini Belum kesana Pak ya Insya Allah belum Mungkin lain kali Insya Allah Nah itu Karuhun Dari Banten Yang menyebarkan Islam disini Alhamdulillah Kembali ke desa Cihanjuang Pak Baik Ini kan luar biasa nih Bapak bisa menjawab Tiga periode ini Rumusnya apa nih Pak Sebagai pemimpin nih Alhamdulillah Mungkin Salah satunya itu adalah Radugrah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang dipercaya oleh Warga masyarakat Tentunya Banyak hal lah Yang harus kita Jalankan di Walaupun pemerintah Sengat kecil di desa Tapi mungkin banyak hal Yang harus kita Laksanakan di Dalam Memimpin wilayah Memimpin masyarakat Di desa Cihanjuang Desa Cihanjuang sendiri kan Itu berbatasan Dengan Cimahi Dengan Cimahi Pemerintah kota Cimahi Kita langsung berbatasan Dengan Cianjuang Terus ada Cianjuang Udah tembusnya nanti ke Parombong dan Lembang Betul Itu merupakan daerah wisata Di Bandung Barat Sebagai daerah unggulan Wisata di daerah Bandung Barat Alhamdulillah Kalau desa Cihanjuang Sebetulnya adalah Perlintasan Perlintasan Para wisatawan Dari Wisatawan lokal Maupun Internasional juga Suka lewat sana Karena jalan di sana itu Kalau hari Sabtu Minggu Udah orang Lembang Sendiripun Orang Parombong Jarang bisa keluar Karena saking padatnya Apa namanya Para wisatawan yang datang Jadi kita yang Orang asli di sana Pada diam di rumah Bisa keluar Apa namanya Bisa keluar rumah Karena saking padatnya Padatnya Setujuan wisatalah Salah satunya Di daerah Parombong dan Lembang Jadi penyangga Pak ya Desa Cihanjuang Kalau potensinya sendiri Kalau desa Cihanjuang Itu karena Desa Transisi ya Disebut kota juga bukan Disebut kampung juga bukan Aduh Jadi kota Transisi Disisi kota sedikit lah Kalau kata orang diskotik Disisi kota sedikit Disana ada banyak perumahan Sebetulnya Kita hanya sebagai penyangga Saja Lebih ke potensi Ada wisata Di daerah sekitar itu Ada Cihideng juga Disana Ada Cihideng juga Yang dengan bunganya itu Ada daerah lain-lain Untuk Bandung Barat Banyak sebetulnya potensi Bandung Barat itu Tempat wisata terutama Di daerah selatan itu ada Aptor Cisokan juga yang baru Dan juga ada Curug Nalela itu Yang Niagaranya Indonesia lah Luar biasa Banyak sebetulnya potensi Cihanjuang Bandung Barat Bandung Barat Nah dari sisi pendapatan Asli desanya pak Kebanyakan dari apa Perdagangan Kebanyakan dari perdagangan Perdagangan Pertanian juga sedikit ya Karena memang Paling sekitar 30% lagi lah Tanah pertanian disana Karena sudah banyaknya Mau habis pak ya Perumahan disana Itu karena tadi penyangga itu Gitu pak Dan saya pernah ke Cihanjuang yang atas Yang perumahan itu Orang-orang elit semua pak ya Ya ada juga ya Perumahan-perumahan elit Jadi campur lah Oke Nah pengalaman bapak nih Selama 3 periode Apa nih Suka dukanya nih Sukanya dulu Apa dukanya dulu Silahkan pak Tergantung kita menyikapi ya Kita kan Niatnya itu satu ibadah ya Kita mengayaui masyarakat Jadi kita suka aja Oh gitu ya Kita suka aja Walaupun dukanya Kita anggap suka saja Kan udah resiko Gitu ya Udah resiko Jadi kita walaupun Apapun yang terjadi Di masyarakat Kita itu adalah Bagi anugerah saja Dan kita merasa senang aja Oh gitu ya Asal kita bisa Apa namanya Ya mengolahnya itu tadi Oh gitu ya Terus luas wilayahnya pak Saya pernah kesana Kayaknya panjang Ujung ke ujungnya Jadi gini Desa Cihanjuang itu dulu Satu desa Itu dibagi dua Tahun 82 Itu dibagi dua desa Jadi yang Darah Induk saya Cihanjuang itu luasnya 341 hektare Sedikit sih Dibanding dengan desa pemekarannya Yang bisa tembus sampai ke Gunung ini Gunung Burangrang Dan gunung Tangguban Perahu Itu batas sampai disana juga Perkembunan disana Jadi dibagi dua lah waktu itu Oleh Ya dulu Sesebu disana Jadi kami Desa Cihanjuang Desa Induk Desa Induk ya Itu cuma kebagian 341,25 hektare Oh gitu ya Lebih luas itu ya Lebih luas Karena masih ada banyak Pertanian disana Itu sukanya Terus dukanya pak Problem yang biasa muncul Di Cihanjuang Apa aja itu pak Sebenernya tidak ada yang Selalu ini Kalau dukanya Cuman gini Dukanya Kalau masyarakat Tidak kebagian bantuan Oh Itu duk Seperti hanya bantuan Lagung Dunai gitu kan Baik dari peminta BPNT Ataupun dari Dana desa Karena terbatasnya itu tadi Kelihatan aja dana desa Misalkan besar Tapi kan ada peruntukannya Betul Ada peruntukannya Dan juga Kalaupun dikasih berapa persen Sekitar 40% pun Tidak bisa mencukupi Kebutuhan masyarakat Karena yang namanya bantuan Semua masyarakat Juga kan perlu Ya benar Dan juga ada bantuan juga Yang langsung diberikan oleh pemerintah Seperti bantuan Non-Tunai Bantuan langsung Non-Tunai itu kan Baik berupa Sebako Ataupun Dunainya Itu sendiri yang dibagikan oleh Ator Pos Itu banyak juga Warka masyarakat yang tidak kebahagiaan Yang tidak tepat sasaran Oh iya Karena itu tadi Daftar apa namanya Si penerimanya itu adalah Langsung By name Ades dari kementerian Oh iya Jadi tidak ada konfirmasi dulu ke desa Itu kadang-kadang Dukanya itu sana Jadi ada yang tidak kebahagiaan Ada yang protes Yang larinya ke desa Desa benar Tapi bagaimana kita menyikapinya Warka masyarakat Bisa diberi pemahaman Kepada warga masyarakat Sehingga mereka juga bisa menyadari Ada sumber lain lah Luar biasa Ada sumber lain Oke Oke sahabat-sahabatku Ini luar biasa Pengalaman Pak Kuhu kita ini Kalau di Sundag Pak Kuhu Kita Kepala desa Kepala desa ya Kepala desa Oh iya Kepala desa Kuhu itu disini Pak Kades Nah ini ngobrol-ngobrol nih Punya target gak nih Pak Setelah Tiga periode ini Ngobrol-ngobrol ringan dulu Pak ini Kira-kira ada gak partai yang Minat nih Sebagai calon pemimpin nih Kira-kira 2024 Ya ada juga sih Waktu itu kami juga pernah kedatangan Beberapa partai politik Itu kan Ada beberapa partai Tidak akan saya sebutkan ya Jangan Ada beberapa partai yang Datang juga ke rumah Yang penting melihat potensi Pak Kuhu Ada potensi mungkin Tapi sementara ini Saya belum Ada niat ke sana dulu Karena saya pun masih ada jabatan Kurang lebih sampai 2027 Kemarin periode ketiga itu Di dari 2016 2016 ya Ya Pemilihan di 2020 Jadi mungkin masih ada Apa temannya Ini di 2021 ya 2021 pemilihan waktu itu Karena ada jeda waktu itu Ada jeda ya Ya Jadi saya ambil di 2027 Jadi masih ada sisanya nih Kerjaan Lebih ya Empat tahun lagi Kedepan Insya Allah Kalau kedepan mungkin Oke Oke Kalau mau nyampein pesan-pesan Untuk kepala desa yang lain nih Menggap Pak Iya Sama-sama terima kasih Kepala desa yang ada Di daerah Ciamis Kemudian juga Saya ada beberapa teman Di Ciamis juga Gitu kan Marilah kita sama-sama Mengelola desa ini Desa kita bersama Kita majukan Desa kita Supaya warga masyarakat Tentunya mengharapkan Dari kepemilihan kita Dalam masyarakat Sejahtera Di wilayahnya masing-masing Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ya baik Sahabat-sahabatku Sampai disini dulu Ngawangkong kita bersama Bapak Kepala Desa Cihanjuang Jangan lupa Like, Share, Comment, and Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax